Kepulauan Aru Kabur dari tempat mereka bekerja Mereka kabur karena tidak tahan terhadap perlakuan bos mereka Atau pemilik salah satu karoke di kota Dobo, Kepulauan Aru Setelah kabur, puluhan wanita pekerja karoke langsung melaporkan kasusnya ke Pores, Kepulauan Aru Total ada 10 wanita saat ini sudah berada di bawah perlindungan Pores, Kepulauan Aru Untuk motif pelarian masih diselidiki polisi Namun diduga akibat terjerat utang puluhan juta rupiah dengan pemilik karoke tempat mereka bekerja Gaji setiap bulan itu dipotong utang Sampai sekarang, sampai selama disini gak pernah kirim uang ke rumah, gak pernah pegang gaji Bagaimana cara makan itu? Kalau makan ya, kalau melayani tamu dapat uang tip atau kasbon di kafe begitu Kasbon juga itu nanti potong utang lagi Masih di utang semua ya? Benar saat ini Pores, Kepulauan Aru telah menerima laporan pengaduan dari 10 korban TPPO tersebut Dimana untuk prosesnya, saat ini pihak penyidik Pores, Kepulauan Aru masih dalam tahap proses penyidikan dan pendalaman serta pembelian saksi-aksi Perlu diketahui bahwa kasus TPPO tersebut bukan hanya baru pertama kali terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru Sebelumnya juga pernah atau ada kasus yang sama Dan sudah ditangani dan sudah diselipahkan ke Kejaksaan Tridog Para wanita pekerja karoke ini mendesak polisi menindak tegas mantan bos mereka atau pemilik karoke lokasi bekas mereka bekerja Latif Madilis melaporkan dari Kepulauan Aru Perempuan Aru ada yang berpulau Terima kasih telah menonton!